Karena ia merasa terkusik, terganggu dengan si janda. Atau yang kedua adalah penolakan di awal, tetapi pada akhirnya. Sama seperti bacaan dalam hari ini, akhirnya si hakim tergerak untuk membantu si janda. Walaupun kita tahu bahwa hakim ini agak terpaksa gitu ya membantu si janda ini. Bapak-Ibu, saudara-saudari, serta teman-teman, ternyata penolakan awal yang diterima oleh si janda, dan juga adanya kemungkinan bahwa perkaranya justru tidak dibela karena si hakim yang lalem ini terkusik dengan si janda, ternyata tidak mematahkan harapan bahwa perkaranya akan dibela oleh si hakim yang lalem ini. Dan kita bisa lihat ternyata janda ini mempunyai keyakinan yang sangat kuat bahwa perkaranya pasti akan dibela. Kiranya keyakinan seperti ini juga lah yang kiranya Tuhan inginkan dalam doa-doa kita. Berdoa itu memang butuh keyakinan. Berdoa itu memang butuh iman yang sama seperti dimiliki oleh si janda ini. Dalam doa, kita tidak tahu. Akhirnya teman-teman angkatan saya yang lain lah yang berangkat duluan untuk tahun orientasi pastoral ke tempat mereka masing-masing. Ya tentu saja pada awalnya saya berdoa gitu ya, semoga hasil tes repliknya negatif. Tapi ternyata setelah di tes PCR pun hasilnya tetap positif. Artinya adalah saya tetap harus karantina mandiri di kampus 2 kalau nggak salah waktu itu ya. Dan ketika itu tentu saja saya merasa kalut, merasa bingung gitu ya. Karena ternyata kok tetap positif gitu ya. Padahal saya sudah berdoa semoga PCR-nya negatif. Pada akhirnya dalam kekalutan itu, dalam kekhawatiran itu yang bisa saya lakukan adalah pasrah sembari ya berdoa. Semoga agar diberi kesembuhan, kepulihan, dan berdoa tentu agar tidak dapat gitu ya. Ketika setelah saya berdoa seperti itu dan pada akhirnya setelah menjalani top di wacana bangkit saya baru paham. Kenapa saya sempat kopi terlebih dahulu. Jadi kalau saya merenungkan gitu ya Bapak Ibu, Saudara-saudari, serta teman-teman. Ternyata beberapa seminaris gitu kan. Seminaris itu kan ketika kami datang ke sana, ternyata mereka juga melakukan kegiatan belajar-mengajar di rumah. Dan pada akhirnya setelah kami datang ke sana, mereka harus kembali mengadakan kegiatan belajar-mengajar di seminari wacana bakti, meskipun secara online. Sebelum mereka melakukan kegiatan belajar-mengajar tersebut, Mereka harus datang secara bersama-sama, kaulah seminari wacana bakti, dan melakukan tes PCR secara massal. Maka sebenarnya kedatangan mereka awalnya kita nggak tahu nih, dia ini positif atau negatif. Setelah melakukan PCR, Mas Santo Franciscus bilang, Berdo'alah sekuat imanmu, Seakan-akan you nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi ini kalau digabungkan jadi satu, pada saat yang sama, You berjuang bekerja sekuat tenaga Anda, Tapi juga harus dibantu dengan doa yang penuh iman. Maka mudah-mudahan disitulah terjadi muxisat, Terjadi keselamatan, Terjadi pengabulan doa. Maka Bapak Ibu, Gunakanlah kekuatan doa, Tapi juga gunakanlah segala kekuatan yang Tuhan sudah kasih dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Aku percaya akan Allah. Bapak yang maha kuasa, Pencipta wanita bumi, Yang akan Yesus Kristus, Keterangan kembali Tuhan kita, Yang dikandung dari buah kudus, Dilahirkan oleh perawan Maria, Yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pusus Pilatus, Disalikan wafat dan dimakankan, Yang turun ke tempat penentian, Pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, Yang naik ke surga, Duduk di silakan Allah, Bapak yang maha kuasa, Yang disini aku datanglah di luar hidup dan mati, Aku percaya akan roh kudus, Dari dapat oleh kudus, Persekutan para kudus, Teman penembesar, Kebantatan badan, Kehidupan kekal. Amin. Saudara sedari, Marilah kita mengindahkan anjuran Tuhan kita, Yesus Kristus, Supaya selalu berdoa dengan tidak jemuh-jemuh. Marilah kita mohon, Supaya doa kita disampaikannya, Kehadapan Bapak kita di surga. Umat dimohon menjawab, Dengarkanlah doa kami, Ya Tuhan. Dengarkanlah doa kami, Ya Tuhan. Bagi para warga yang diserawi tugas pelayanan tertentu dalam gereja, Semoga mereka yang diserawi,